Jadi bundlenya udah selesai Kayaknya belum ya Abis lo diem sih, ditanya begitu diem Aku tuh orangnya ini apa, anehnya tuh orangnya tuh permenit gitu Gak usah di tekan-tekan dong Untuk bersyukurnya gue belajarnya dari visa Contoh, ngapain? Aku belum pernah lo digituin sama suapnya Sumpah, kenapa sih? Kenapa? Mungkin dari episode ini kita bisa belajar bahwa kami berdua kenapa bisa menikah ya? Gak ada kecocokan diantara kami berdua ternyata Bapak, sini foto Coba, sini Ntar lagi liat cewek cakep ini Ya Allah Gak sopan bener dah Tes nyali, uji nyali Buat apaan sih di rumah? Kita lagi di pantai, rumah kita kan orang kaya pindah-pindah di tepi pantai Sampai ya coy ya Satu, dua Eh, aku cakep tuh Aku kok gini sih papa Iya jelek ibun Masa sih? Ini cahat banget ya Allah Enggak-enggak, cuman keliatan gemuk aja Itu papa yaa Sumpai gak ada baik-baiknya sama istri Wanita ya, kalo wanita kan cuman bercanda Emang iya lagi pipi aku? Ibun itu, posisi gimana pun Ya kan, keadaan kayak gimana pun Makeup gak makeup Tetep Tetep apa? Gitu-gitu aja Tetep cakep lah Ya Allah Orang tuh walau sama istri dipuji-puji Disayang-sayang Tetep cakep sayang Enggak-enggak, aku percaya yang ngomongan yang pertama tadi abel Ya emang bener itu Oh iya bener Icaat banget Poin banget Ya enggak lah, udah lah, udah Kita udah punya anak Kita udah bahagia Udah gak usah mikirin cakep atau jelek lah Ini kita bahagia Ya berarti ini baratnya kaya Ya mau diapain lagi Udah punya anak gitu Kesannya begitu Ya udah sih, emang aku cakep disitu? Enggak Enggak kan Sama aja makanya Eh tapi ya Coba kita ini Kilas balik Asik Asik Kita sudah menjalan Kilas balik waktu kamu masih semantan kamu Eh jangan dong Kilas balik rumah tangga kita yang 8 tahun ini ya kan Masya Allah Penuh dengan keindahan Issh Hal-hal yang baik Alhamdulillah adem-adem aja Ya kan? Bener gak? Coba jawab Bener gak begitu? Adem sih Kamu bersyukur gak sih punya istri kaya aku gini? Bersyukur Betulan Bahagia Aku jadi ragu deh Tapi emang perjuangannya luar biasa Iya kan namanya rumah tangga Iya harus berjuang Seragam Betul For good and bad Ya kan? Cakup For good and bad Iya Nah tapi kan kita ibaratnya nih kan dalam sebuah rumah tangga ini kita perlu ada pencapaian lagi Oh iya gak boleh Gak boleh puas diri Bener udah punya anak Terus udah gitu karir alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin ala utah baiknya kalo misalnya siapa tau kita punya bisnis bersama Tapi aku bingung Aku sih sempet kepikiran ya apa kita bisnis pesawat terbang gitu ya papa ya Cuman kayak Kayak biayanya mahal ya Gak Kenapa sih? Abis minum obat batuk Kenapa? Halunya kejauhan Kenapa langsung pesawat sih? Lah gak apa-apa kalo emang cita-cita aku ke arah sana Yang sederhana dulu yang simple biar nanti kita belajar dulu oh seperti ini loh punya bisnis untuk keluarga Gak gampang loh Emang iya? Iya Ada yang mungkin sampai pisah gara-gara cuma bisnis keluarga Serius? Eh jangan salah Lah kan suami istri kalo suami istri kan udah saling kenal kalo bisnis Gak boleh gitu Makanya kita harus cari ilmu dulu Cari informasi lebih banyak dulu, lebih dalam dulu Nih aku punya temen Cari ilmu maksudnya ke gunung gitu Sama di Apa gimana sih? Sama orang pintar Oh Emang orang pintar Orang smart Nih aku punya temen Iya Aku punya temen Ah 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 Temen sepenuh Udah Oke sorry nanti lama ya durasi ya kalo begini ya Oke sorry sorry Aku punya temen Udah berkeluarga Bahagia Romantis punya bisnisnya juga banyak Ah aku mau masuk ke kartu keluarga mereka Kayaknya sih aman nanti hidup aku disana Engga Maksudnya biar kita bisa belajar juga Mereka punya bisnis banyak Berkeluarga Anak 4 Oh bisa sih? Iya Aku lebih keiri loh kalo gitu Kenapa mesti iri? Jadi bukan mau cari inspirasi kenapa dia bisa banyak bisnisnya Anaknya juga bisa banyak begitu Iya tapi abis itu mereka pisah Eh coy jangan dong coy Jangan Jangan dong Mana siapa? Abis-abis sekarang masih romantis Masih harmonis Anaknya 4 Bisnis jalan lancar Masya Allah Keren amat Aku telfon Kayaknya handphone jaman sekarang gak perlu begitu-begitu amat mas ya? Biasa udah rusak Halo? Aku Kamu ya? Lelfonnya ke kamu? Iya salah 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 Oke bentar Tuh Untung aku pake XL Aksiata Keren Aku juga Iya Internetan lancar Telepon-teleponen juga lancar Komunikasi jadi lebih baik Wih mantap Halo? Iya sedotinjak nih Bukan dong Belum belum sabar dong Halo? Ki? Dimana? Jadi ke rumah gak? Eh gua udah nungguin sama istri gue Iya? Iya Oh udah nyampe Siap-siap-siap Yaudah lu balik langsung aja Eh gimana? Iya bentar Bentar sabar ini dijemput keluar Siap? Oke Ah udah dateng ternyata Siapa Ki? Ki? Rifki Aduh Udah ntar kenalan lah pokoknya tau keres Tunggu sini Masuk-masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ibu Herbiza Assalamualaikum Silahkan 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 Buat tangan buah Bagus ya? Bagus banget Tadi dikasih nih Ini gak perlu disiram Iya sih gak perlu disiram Emang betul sih Tapi gak bisa yang lain aja ya Karena kita mah menghormati pemberian kamu Ya kan Silahkan 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 Donduk silahkan Mau diapain ini Bunganya bisa dicopo 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 Boleh 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 Jadi kalo misalkan dirumah Ya kan Aduh istri lagi marah Cari aja pohon yang kayak gini nih Oh Manjur Makanya jangan semua yang asli ya Jangan yang asli semua Betul Mohon maaf boleh duduk Boleh Silahkan Ya ampun Itu warga Assalamualaikum Idaman aku ini Panutan Moya Poya Moya Poya Moya Poya Jauh ya Dari mana emang tadi Tadi Dari Bintaro Ya kan Sampai ke pinggir pantai gini Iya betul Sekarang kita lagi di Laguan Bajo Betul Ini bisa nari kapal pesetia Gampang nanti aku yang urusin Santuy Rumah kita emang pindah-pindah Rumah kita pindah-pindah gitu Ya kan Kadang habis kontrak Kadang diusir Coy Coy Apa kabar Moya sama Poya Alhamdulillah Kamu mau tanya gak Kenapa dipanggil Moya Poya Kalo aku sih gak perlu nanya Aku gak tau Aku gak tau Aku gak mau nanya Karena udah tau Iya Gitu Karena aku gak mau nanya Karena udah tau Gimana? Eh gimana? Kamu yang minum bat batu Ya kan? Aku udah tau Kenapa dipanggilnya Moya Poya Karena Kalo dulu waktu sama-sama muda Mereka sukanya Foya Foya Wah Salah satunya juga Iya betul Kenapa Moya Poya? Kati udah tau tadi Bukan bercanda Moya Poya Kenapa? Ini kejadiannya waktu Kita Punya anak Pertama Oke Pengennya dipanggilnya Popop dan Momom Popop dan Momom Popop sama Momom Popop sama Mamam gitu maksudnya Anak pertama Lahir namanya Mikaila Panggilannya Kia Iya Karena mau dipanggilnya Popop dan Momom Gitu Jadinya disingkat Poya Moya Karena anaknya kan Kia Popop Kia, Momom Kia Gitu Oh Tapi Ada kebingungan Habis itu Kenapa bingung? Di anak kedua Beda lagi ntar kami Nah karena Moya Poya ini Pas udah anak pertama Terus kita bikin bisnis Iya Namanya Moya Poya Baju dan segala macem Iya Terus Udah kebranding nih Moya Poya Di anak pertama nih Jadi udah Orang-orang tuh udah tau kalo kita Moya Poya gitu Karena sayang Takut Moya Poya hilang Iya Jadi anak kedua Kita namain yang ada Ya nya juga Oh gitu Oh gitu Jadi anak Anak kedua namanya Ataya Ataya Biar tetep Moya Poya Biar dia Sama dia gak iri hati gitu kan Oh Dan berkelanjutan ke anak ke Tiga dan empat Tiga dan empat Moyes Moyes Aduh dilanjutin lah Tanja nih kan Perkara cuma Moya Poya doang Eh by the way kita belum ucapkan selamat datang Eh selamat datang kalian berdua Iya Ya ampun Buat Riki Harun sama Herviza Selamat datang di satu suara Keluarga Indonesia Satu suara untuk jadi lebih baik Bersama XL Aksiata Gitu Selamat datang disini Pokoknya kita sebenernya pengen ngobrol-ngobrol Iya Abis ngobrolin tentang perbisnisan Tapi sebelum kita ngomongin tentang perbisnisan keluarga Iya Pengen tau juga gimana sih rasanya punya anak empat Eh aku ambil minum dulu boleh Hah? Kan kasihi Oh iya iya sorry 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 Iya silahkan Tolong mas Gak tenang-tenang Ini tugas istri Istri tugas istri Iya Istri itu harus bisa segala hal Alah cuman air putih doang juga Iya misi ya Maaf yaa Aduh Susah gak sih punya anak empat Ki? Atau Herviza? Eee Ribet gak sih? Saya anak dua aja ribet banget loh kayaknya Misi Ya pasti susah iya ribet iya Dimatin aja bro Dimatin aja Sebenernya empat itu emang pengen punya empat? Atau kebobolan? Pengennya dua belas Allahuakbar serius dong Serius dong Serius Lebih dari ini loh kesebelasan bola lo Enggak kesebelasan bola itu harusnya dua puluh dua Ya itu kalo dua tim Kan ada cadangannya Oh iya juga ya Main bola sebelas orang gak diganti-ganti Lu gak tayangin istri lu ngelahirin dua puluh dua kali Gak masalah Oh iya gak masalah juga sih Kalau udah rezeki Maya Iya 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 Tapi bener nih pengen punya dua belas Awalnya Awalnya dua belas Satu capek ya kasian juga gitu Tapi niatan memang mau dua belas Dua nih Oke Lahir ketiga Pas lahir ketiga Yang satu dua udah mulai gede Iya Yang satu kecil udah mulai ini nih Sekolah Apa-apa Kayaknya turun ya Dari belas turun tuh Oh oke Lima aja gitu Oke Oke pas udah lima lahir lah anak keempat Iya Nah satu lagi nih Iya 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 Oke start dulu ya Oh gitu Sekolah 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 Sekarang udah sekolah barengan Udah mulai berasa nih Empat kali udah sekolah Gimana dua belas kan gitu Tapi memang kita mau Rencana satu lagi nih Satu lagi biar ganjir ya lima ya Lu kan kita udah dua cowok Udah dua cewek Iya Satu lagi nih kalo gak cowok cewek nih Nah tapi kan kayaknya nanggung ya Iya Jadi nanti gak mau Gimana kan gak bersyukur lu Dapak mulu Minta lebih lagi Minta lebih lagi Pengennya Iya Yang satu ini ntar kembar Kebarnya cewek cowok gitu Pengennya Ternyata dia lebih banyak aturan dari kamu mas Alhamdulillah Gak kebanyakan konsep Gak kebanyakan konsep istrinya yang gak dipikirin Kita aja ber Anak kita dua aja Tiap hari udah kayak UFC ya kan Iya Cewek cowok Cewek cowok Cewek yang pertama Cewek 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 cowok Iya betul Ini sekarang aja dua-duanya udah mulai sekolah Kita udah mulai kelimpungan Ini sekolah berempat udah Gimana cara ngatur Kelimpungannya apanya? Iya misalnya gak Sekolahnya bareng nih jamnya Iya Tapi beda sekolah itu udah repot banget tuh Sama kita Kita pertama repot tapi akhirnya Ketemukan solusinya Nanti sekolahnya Contoh sekolahnya gimana? Yang gede-gede tuh SD Kelas 3 sama kelas 2 Itu berangkat jam 6 pagi Itu aku yang ngantar Kalau gak Mas Riki sekali ngantar Itu dua tuh diantar ke sekolah Yang kedua lagi kan TK beda sekolah Iya Itu tadi sama Mas Riki Karena kan aku gak bisa nyetir segala macem Jadi ya semuanya dia Kalau telat ya paling aku kan ngomel Ya betul Sekarang Fiza udah nyetir deh Udah bisa ya? Pake supir Oh pake supir Oh iya pake supir sih Cuma jalanan ke sekolah kita kan agak macet ya Jadi masalahnya apa ya? Jadi masalahnya apa ya? Aku jadi ciracan Tapi gue juga ada solusi dan ada usaha Juga ada effortnya Misalnya gue bikinin ini SIM gitu Abis punya SIM Tetap gak bisa nyetir Tetap gak bisa nyetir sampai sekarang Beneran Bisa Kalau di jalanan komplek bisa Tapi kalau ke jalan raya ya enggak Eh tapi kita lihat Ini foto-foto kebersamaan Riki Harun, Herviza dan juga anak-anaknya yang ada sembilan itu silahkan Empat Oh udah empat ya? Kan biar jadi doa kan Lima aja dulu deh Doanya lima ya please Iya betul Ini anak-anak kalian tuh gak di program ya? Bisa tiba-tiba dua cewek, dua cowok gitu Pas gitu Enggak Tapi satu cewek Yang pertama cewek, dua cowok Yang ketiga tuh cowok dulu Yang ketiga tuh cowok dulu Baru cewek Berarti sempet posisinya 2-1 dulu 2-1 dulu Akhirnya Gue lagi jadi Dan itu gak sengaja juga tuh? Pas keempatnya Yang gak sengaja itu adalah Kedua sama keempat Iya Jadi satu Belum KB Langsung kebobolan Oke Jadi 6 bulan Anaknya baru 6 bulan nih Udah hamil lagi Lu doyanya Ki? Oh iya Oh iya Ditanya lagi Kan banyak anak banyak rejek Oke Selain masalah suka nganterin anak sekolah udah pada ribet Anak-anak berantakin rumah sama berantem gak? Iya Sama lah Masa anak kalian gak pernah berantem? Wah Terus tembok corot-corot gak? Alhamdulillah gak Gak Bapaknya gak boleh Jadi kreativitas anaknya dibatasi sama bapaknya Setiap sudut tembok gue pasangin CCTV Ada yang udah mulai begini Uta! Ada yang mulai begini Uti! Kita juga dulu gitu Tapi Jangan, jangan, jangan Tapi lama-lama udah banyak Ya udahlah terserah Iya Jadi dulu kan kita ngontrak dulu nih Sebelum kita pindah rumah Iya Karena rumah direnovasi Coret, 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 coret rumah kontrakan lagi Hahaha Ya kan Karena dibersihin jadinya Apa namanya? Hitam Ya udah coret aja semuanya gitu Jadi sekeliling rumah apa Kan jadi graffiti kan? Iya sih Betul Jadi solusinya yaudah Daripada kita bersihin berulang-ulang Coret dulu Pas pindah kita set ulang Tapi sekarang dimulai Sekarang udah gak ada Gak ada Tuh kan berarti saya Gimana sih? Endang-endang rumah awal Tapi anaknya juga jadi Jadi tak ngerti Pas pindah dia tau Udah gak akan coret-coret Dari kita pindah Mereka gak pernah coret-coret tembok lagi Tapi gak ada larangan untuk Berantakin rumah Terus coret-coret tembok Ada ngelarang gitu? Enggak Karena kan bisa dibersihin Sesuatu yang berantakan bisa dibersihin boleh Iya Tapi kalo yang berantakan tapi gak bisa dibersihin Yang mending jangan berantakan Kalian tuh kayak cerminan pasangan ideal banget loh Bener-bener kayak Di luar iya Tapi ya Rumah mah kita biasanya Nah di rumah tuh lagi Apa? Di luaran mungkin ngeliatin kita larang onis Iya Tapi dalamnya gimana? Kalian Orang-orang ada malah Gak maksudnya ada berantem-berantemnya Ya pasti ada lah Karena apa biasanya? Itu Apa tuh? Iya Apa? Sama aja maksudnya Maksudnya Perdebatan beda pilihan Iya sama Juga pernah Iya kan Apa namanya Ada yang gak disukain dari gue Atau gak disukain Gue gak suka Fiza kayak gini juga pernah Gitu Gue melakukan kesalahan Fiza melakukan kesalahan Itu pernah gitu Pernah gak gara-gara istrinya doyan tidur diomelin? Kebalik Mungkin gue aja Oh itu malah Oh gitu Tapi sampe berantem gak masalah tidur? Masalah tidur gak Mengingatkan aja Oh mengingatkan Ada baiknya kalo misalkan tidurnya tuh segini Waktunya gitu Pada saatnya gitu Oh Aku sih diomelin Gimana gak diomelin Gimana gak diomelin Tidur jam 10 malam Bangun jam 11 siang Anak-anak dibiarin Gimana gak diomelin Kan ada bapaknya ya Namanya kan itu berumah tangga Berarti kita sama ya Kalau aku sama Riki Berarti ada kita gak ada yang keurus Gak tapi itu kan perjalanan hidupnya Lebih romantis gitu Misalkan kalo jalannya lurus-lurus aja Gak ada perdabatan Gak ada yang Gak jadi lebih baik Bener Bener Tapi kalian sendiri Untuk supaya Kita berdua Iya kalian berdua Salah lagi pak Lucu-lucu Itu inspirasi dari konten-konten kalian Ya ampun Buat ibu Riki dan bapak Salah kembali Kembolak Iya itu dia Jadi kan tadi aku bilang Bahwa kalian tuh kayak Kalo dari luar Ya kan namanya rumah tangga Kan pasti ada masalah gitu ya Tapi kalo dari luar kan Keliatannya rumah tangga kalian Adem Anak-anak juga kayaknya lucu-lucu Sehat-sehat Kalo kalian sendiri gimana sih Supaya bisa membangun keluarga yang Semakin erat Harmonis dan jadi lebih baik gitu loh Ya Oke Semuanya Soalnya kita juga biasa aja gitu Biasa aja sih sebenernya Tapi semua tuh kayak Jadi selama ini semuanya cuma pencitraan ya Gak boleh gitu Kalo ini Kalo yang iya gak usah disebut Kalo yang iya gak usah disebut Jadi lebih baik gitu Oke Bukan yang kita Kita nanti harus gini-gini Itu Kadang suka gak tercapai gitu Karena kemauannya lebih tinggi gitu Iya bener-bener Tapi harus ada sesuatu dulu yang Memicu kita untuk Jadi lebih baik lagi Oke Contoh konkretnya kalo lagi berantem Cara untuk menyelesaiannya gimana? Komunikasi Iya tapi Tapi Itu tuh belajar sih Kan Alhamdulillah kita udah 10 tahun ya Kalo dulu tuh Mungkin aku diem, mendem gitu Terus Mas Dik ngomong kayak Ayo dong kalo apa ngomong Kalo apa ngomong Nah sekarang tuh udah mulai kayak pelan-pelan Ngomong Walaupun misalkan Ngomongnya nanti berapa hari Kalo sekarang udah mulai kayak Oke marahnya sekarang Ngomongnya besokannya gitu Jadi Emang 10 tahun tuh Emang Belajar Ada progresnya Ada belajar Tiap masalah kan Ayo disolusikan gitu kan Cari solusinya gitu Karena Kalo Apa namanya marah-marah doang loh Ya capek ya kan Gak ada solusinya Jadi Kalo dari dulu sih gue bilangnya Ya kita pasti ada solusinya gitu loh Pengennya sih langsung cepet Apa namanya Rukun kembali gitu kan Tapi Mungkin beda ya Viza pengennya diem dulu Tenangi diri dulu Iya Abis itu marah lagi Maksudnya gini Maksudnya gini Kalo gue itu Kalo gue itu Salah gue Salah Viza Pengennya langsung diomongin Tapi selesai saat itu juga gitu Kalo Viza gak bisa Dia harus Mungkin berfikir dulu Jadi jalan tengahnya Lu yang ngalah Apa Viza yang Viza dulu Eh gue yang ngalah jadinya Nunggu Nunggu aja udah Tenang dulu calm down dulu Baru abis itu Tapi nunggunya gak yang nunggu Diem aja gitu gak Tapi tetep gitu Ayo ya Jadi makin kesel Jadi agak long turn Iya ya Ya memang Karena dalam setiap rumah tangga Gak mungkin ada masalah Sama seperti kita Gak mungkin gak ada masalah Gak mungkin gak ada masalah Iya betul Bener kalimat aku Ya kan Jadi kita juga belajar kan Delapan tahun Akhirnya Itu aku kayak mendapati bahwa Kalau setiap kali ada masalah Atau yang memicu pertengkaran Kayak buat aku, ngapain sih hidup kita tuh Dihabiskan untuk berantem-berantem Hidup cuma sekali, ya kan Jadi kayak alangkah baiknya kita mengisi Dengan hal-hal yang positif Yang bahagia, quality time Buat apa berantem, ya kan Buang-buang waktu Kita akhirnya kayak Aku mengurangi banget sih Maksudnya kayak, sorry mas Hidup kita tuh buat apa sih? Jadi adem banget dong ya Apa? Kenapa? Kamu gak gitu Kalau berantem diam Malah sampai pernah pulang ke rumah Orang tua Awal-awal nikah begitu pak Dia juga pernah pulang Iya kan namanya kan Iya baru-baru Akhirnya dianterin balik sama Ya kan dia mau pulang Udah pulang nih Bali Kan kita malu jadinya ya kan Tapi kalau dia emang tipikal kayak Visa juga diem Nah kalau gue Eh tadi kan aku udah memberikan sebuah statement cakep loh Tapi jawabannya kayak pernah denger dimana gitu? Ada dari suami saya Jawaban saya dong kalau gitu Gimana sih? Ya udah lah kita minum dulu kali ya Oh boleh-boleh silahkan Boleh diminum Sambil menikmati juga nih Masih banyak pertanyaan pengen kita bahas disini ya Iya Kita belum tanya soal bisnis-bisnisnya ya kan? Itu betul sekali Aku juga boleh minum Aku juga mau minum Oh salah dong itu bunga ya Itu makanan Nah Ki sama Visa juga nih ya Ki sama Visa juga nih ya 10 tahun berumah tangga Mungkin udah banyak pelajaran Yang bisa didapat dan dipelajari Nah Kunci-nya untuk menjaga rumah tangga Supaya tetep adem Tetep harmonis Amit-amit Jangan sampai pisah Na'udzubillahimindalim Kunci-nya apa? Kunci Inggris Aduh brand Iya Coba tau ntar besok masuk sponsor Amin Kenapa pada ngaminin ya? Silahkan nih Ibu Herviza Ibu Herviza dari tadi Kalau gak Aku tuh kayak ngaca loh Nggak ngeliat tau ya Aku Beda Jari sama-sama kayak kamu Kayak cacing kepanasan semua Enggak lah Ya caranya kan Kalau ngaca kan Kepribadian yang lain ada di kacang Iya Berarti ini Yang pribadian lain Aku sebenernya aku kalem berarti Silahkan lah Enggak Gujinya paling Ya itu tadi ya Komunikasi Itu kan penting banget Komunikasi Terus kayak Ya kalau aku dulu tuh Salahnya itu Suka dipendem Kalau ada masalah tuh Pendem Terus Kadang tuh suka lupa Masalahnya Kayak udah dibiarin Dibiarin Tapi kan jadinya kayak Tapi terulang lagi Terlaki Ingat terus Pada saat lagi Marah Keingat yang lama Oh Ibu Ibu Memang Wanita Wanita Perempuan Karena belum selesai Itu sebenernya gitu Jadi itu sih Ternyata setelah 10 tahun Belajar Oh ya gak bisa nih Dipendem-pendem Harus di komunikasiin Dari yang tadinya ngomong Cuman seiprit-iprit Aku marah Kenapa ini gitu Sekarang udah mulai kayak Aku marah ini Karena aku gak suka ini Ini Sekarang udah bisa mulai jelasin Dan hati juga jadi lebih plong ya Iya Jadi karena udah tau apa yang Jadi Mas Rik itu tau apa yang Aku gak suka gitu Karena kan Dia bukan dukun ya Kadang kalau kita suka kayak Ceren Tosnini Bukan mind reader Kayak gitu Pikir aja sendiri Iya betul Iya aku masih lagi Tapi kita kan gak tau ya Apaan ya Iya bener Tanda tanya buat Masih gitu ya Kalau ini masih diem Harus diajak Masih 8 tahun Masih ada 2 tahun lagi Oh masih ada tenang Mas Nanti tahun ke 10 Insya Allah aku buka semua Ntar kamu pusing Triggernya disitu Tapi yang duluan Biasanya suka minta maaf siapa Ya saya lah Nah bener Ini gak pernah Visa gak pernah Minta maaf Oh minta maaf Tapi kan emang Kalau dalam kamus wanita kan Maaf itu Nanti di nomor kesekian kan Gak bedanya gini Kalau laki-laki minta maaf tuh Kayak Ayo dong maafin dong Ayo dong maafin gitu Sampai berapa kali Berapa kali Harus ada prosesnya dulu Baru dia Legowo maaf kan Tapi kalau misalkan Iya Kalau misalkan Si istrinya yang minta maaf Iya Langsung iya Pada saat itu juga Iya dong Jangan cemerut dong Gak bisa aja Minta maafin Sambil bercanda Iya Iya Ayo maaf ya tadi aku gini-gini Gitu kan Tapi kalau laki-laki yang maaf ya aku gini-gini Tapi diem aja Iya Atau dia Kalau perempuan cuman Hmm Iya Iya udah dimahamin nih Tapi kalau suami itu harus Iya udah aku maafin sayang Iya Itu terjadi di semua Terjadi seperti itu Iya kan Ibaratnya gue Michael Jackson You were not alone Iya kan kamu gak sendiri Di muka bumi Stereotype banget ya Iya gitu Oke Jadi tadi kuncinya adalah komunikasi Tapi penting sih komunikasi Kayak simple ya Tapi ternyata itu tuh adalah kunci dari semuanya ya Sesimple dulu dia Kalau menurut gue Dia itu dulu posesif Oh Posesifnya tapi Oh visa yang posesif ya Iya Menurut gue ya Tapi kalau gue tanya ya Mungkin dia jawabnya enggak gitu kan Iya Sesimple misalkan kayak kita itu Nyampe di Kerja nih Nyampe di lokasi Iya Harus ngabarin tuh Aku udah sampe ya Gitu Kalau gak ngabarin Tanyain Kok kamu gak ngabarin Oh itu versinya visa Tapi lu gak gitu Santai aja lah Kalau tadi udah pamit Maksudnya udah pamit Udah nyampe ya gitu kan Nah itu kan Mungkin karena beda keperbiadian Belum tau satu sama lain Itu awal nikah Tapi akhirnya gue Bukan yang Sadar Oh iya gue harus ngabarin Enggak gitu Awalnya terpaksa aja Udah ngabarin aja Yang penting gak marah gitu kan Nah tapi Semakin kesini Semakin kesini Semakin ngerti Apa artinya Kita ngabarin Iya Kepada pasangan lah Enggak suami atau istri Dua-duanya gitu Artinya tuh apa gitu Artinya ya Bahwa kita selamat Satu Iya Betul Apa namanya Supaya orang rumah tuh Tenang Kita selamat Terus Apa namanya Ngerasa Kita tuh diperhatiin Iya Lama-lama itu sih Yang apa Yang jadi Kita tahunya itu Seperti Apa Bukan posesif Tapi Perhatian 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 Apa ya Apa namanya Kasih sayang itulah Harus ada komunikasi Kalau aku soalnya kayak gitu Misalkan aku naik taksi gitu Aku kasih tau kok pakai taksi Nomor taksinya segini-segini-segini gitu Mungkin orang kayak Apa sih lu ribet banget Tapi kalau aku tuh jangka panjangnya Kalau aku pernah menanggap apa Taksinya Ini anda loh datanya Iya Taksi aku nomor segini Misalkan dia Kayak kemarin Tiap dia pergi Misalkan keluar negeri apa Aku minta Ininya tiket pesawatnya apa Jadi Waktu itu dia pernah ke London Lama banget kan Iya Kok udah 11 jam Gak nyampe-nyampe Kan tau kadang apa Jadi begitu aku tau Tiket pesawatnya Aku nge-track Oh ya memang Pesawatnya belum sampai Gitu-gitu loh Kadang kan kalau awal-awal nikah Kayak Yang dia biasanya bujang Kayak Apa sih Harus laporan Apa segala Tiba-tiba awal nikah Pake surat ya kan Gak juga Yang terhormat Visa Aduh Padahal ini sayang Pergi Sekarang udah mulai tau Gak beri Pake bulu-bulu lagi Pake darah Kalau dia kebalikannya Kalau gue yang seperti itu Dia malah bete Jadi waktu itu pernah Gue laporan Aku pergi ya Aku pergi sama si Ini gitu kan Tinggi badan 17 Ciri-ciri Putih Rambut panjang Pake heels Rock mini Marah dia Karena itu cewek Iya kan Gitu Kenapa mesti marah Iya juga ya Kenapa ya Tapi itu berarti Harus bisa ditambah tuh Jadi kuncinya Selain tadi komunikasi Dari Visa Toleransi dulu Iya betul Walaupun misalnya Pasangan kita beda Bukan berarti ditentang Tapi toleransi Mengerti Jadi harusnya Aku tuh ketemu sama kalian Sebelum aku Menikah sama Kinos ya Karena Kinos yang tipenya Kayak Hair Visa Sedangkan aku Anaknya jarang Whatsapp Maksudnya kayak Jarang pegang handphone Gak pernah nanya kabar Kayak ya udah aja Pasrah aja gitu Nah dia tuh nanya mulu Wah dibales Marah Apa marah gitu Harusnya ketemu Tuh ternyata perhatian Iya Atau kamu sedang melacak Keberadaan aku Supaya kamu bisa Bergerilian ke tempat Iya itu dia maksudnya Kayaknya Kamu dimana Enggalah Di selatan Gue ke utara Kalau dia marahnya beda Kayaknya Kalau Hair Visa sih Keliatannya memang Karena perhatian Khawatir sih ya Bener ya Sama Gue juga Pertamanya Apa namanya Posesi banget sih Awal nikahan gitu ya Ternyata lama-lama Pas tahun kelima Gitu udah Mulai terbiasa Oh udah sadar kayak Oh ya Jadarnya juga gak cepet Lama juga Tapi kalian masih suka Quality time berdua Maksudnya kan anak udah Dulu ya Dulu ya Sekarang berarti enggak Sabtu minggu biasanya Sabtu Biasanya kita suka titipin ke mertua Atau Sabtu Mertua kan Jadi mertua happy Kita happy kan Mertua dititipin cucu Nah mertuanya juga gak Ya karena titipin mulu Kok bisa gini Kalau itu tadi apa biasanya Iya Kalau dulu sih no Di jalan-jalan Biasa aja lah Kita tuh seperti pasangan Biasanya udah Makan nonton Karena cuma makan doang Kadang kalau gak bertuah Anak-anak kita di rumah Kita di rumah Seri Iya ada rumah Ngapain kalau boleh tahu Apain yang dilakukan Nonton Oh nonton Bukan besok dateng ya Bikin besok dateng ya Oh ada live show-nya Biar tahu kayaknya Dokumentasi kita Dokumentasi sekalian Biar siapa tahu kan Kita juga bisa mencontoh Untuk bisa jadi lebih baik Iya Pernah ditinggal sampai nginep Gak berhari-hari Pernah 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 Kalau nginep Kalau gue misalnya Contoh nonton konser Sampai nginep Semalem gitu Kita pernah Jarang banget sih Kalau ninggalin sampai nginep Karena biasanya Kalau itu kita ajak Anak-anaknya Sekalian diajak Tapi pernah dulu Kita pergi ke Singapura Cuma dua hari Tapi Pak Riki Lebih banyak dulu ya Berarti sekarang Agak kurang ya Kalau kita Karena sekarang Karena sekarang Anaknya tuh udah Sibuk gitu Sibuk dan memerlukan Orang tuanya juga Disitu kehadirannya ya Liburan mereka Cuma ya Satu minggu Satu minggu Oh iya Me time masih ada gak? Me time gak Misalnya lu main bola Itu kan me time Me time Itu me time ya Me time kan jauh dari Oh iya Ada Oke ada Kalau buat gue main bola Me time Gue bukan me time Itu udah kewajiban gue Waduh Wajib Udah bukan me time lagi Kalau me time itu masih bisa diganggu Kalau main bola ini udah gak Udah seminggu sekali Cuma dua jam Jangan diganggu Jangan tolong dia diganggu Me time lu apa jadi? Me time gue Olahraga ya Olahraga Enggak sih gue gak punya me time Enggak punya me time? Punyanya kewajiban itu Main bola Karena gak bisa diganggu Kalau bisa itu deh Kalau olahraga apa segala macem Kayaknya itu bukan me time ya Itu memang kebutuhan Just money Udah jangan dilawan dah Udah jangan dilawan Yang penting kan Ibu bisa gak keberatan Gue tuh udah Yang aku mau jalan sama ini Yang nongkrong Udah gak ada Gak pernah gue kayak gitu Misalkan jalan sama temen Siapa kayak gitu kan Nongkrong disini Gak pernah Kalau bisa sendiri ada Me time ya Misalnya ke salon Itu kan me time Kalau aku anak-anak sekolah Rumah kosong tidur Wah itu Oh itu me time Dia lagi suka bikin kue Suka bikin kue di rumah Oh iya Kayak jam 8 sampai jam 12 Itu rumah hening tuh Buat aku kayak Lumayan ini aku bisa Aku bisa Bagi terjadi Tahun ini Pas anaknya Anak-anak kecil udah sekolah Jadi dari jam 8 sampai jam 12 Gak ada yang ganggu Malah kabarnya kalau bisa Pulang sekolahnya besoknya Yang lama Backing gue belum selesai Gue ada les apa lagi Kalau bisa ekskul semua ikut ya bu Ya itu dia salah satunya Yang anak-anak mau ekskulnya habis sekolah gitu Yang TK habis sekolah ada Ada les krayon Ternyata hidup ini Iyi ya selonyoran Nanti kalau ada pada nikah Lebih nikmat lagi sendiri Oh iya Malah ada pada 3 di dunia Iya Maksudnya me time nya lebih banyak Betul Malah kangen malah Ke momen-momen rame Paling sebentar doang Iya Gak nyampe setahun sedih lagi Gak apa-apa nanti kan bisa bikin lagi Iya Udah tua dong Depan di nikah Iya tidak Situ gue cucu Berarti ya kan Niewak kalau gak ya Oke Niewak Terlepas dari sibuk ngurus anak-anak nih Kerjaan Nah ini dia nih Kerjaannya sekarang sibuk apa aja Masing-masing Ini bisnisnya banyak banget loh Iya betul Tadi gue juga sempet bilang Gue ada ngantor pagi-pagi Segala macam itu ngapain aja Sekarang lebih banyak sih ngantor Ngerjain satu produk gitu Ada Punya Tak bisa disebutkan Punya kuliner kan Kuliner ada Tapi yang lebih fokus ini tuh Satu produk lah Gue gak bisa sebutin Brand sendiri Brand sendiri Brand gue sama nyokap sih sebenernya Tapi kita gak bisa sebutin Karena kita dibalik layar gitu Jadi Gak apa-apa ini nanti di cut kok di editing Bisa Aku penasaran kok Kita aja dibalik layar Oh gak boleh ya Di balik layar Oke gak masalah Itu gue yang kerjain Kekal banget ya Iya bener Belum pernah dikirimin ya Apa ya belum Nanti saya kirimin ya Bentar aku kasih langsung aku Whatsapp ya Percewa apa cowok nih Soalnya Mbak Red kalian gede banget sih Atau memang kalau buat temen bisa gratis Iya aman 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 Atas Asalnya dia konsisten ngirimnya gitu Gak apa-apa Karena kita suka family Ini produk family gitu Aku semakin penasaran Allah wabar Masih tetep dipaksa aja Iya wabar Kalau belum dapet tuh Nanti tunggu up keep Oh iya iya Itu 95 nya gue Kalau tidak Dia punya brand baju Syar i Oke Ya aku lihat ada di instagram Masih lo punya clothing juga ya Ada gue Moya Poya itu juga brand baju anak ya Nah si Moya Poya kemarin itu kan kita Apa namanya Produk untuk Anak-anak muda lah istilahnya Buat semuanya lah gitu kan Tapi sempet postpone Karena kesibukan dan apa segala macem, timnya juga ga ada, akhirnya kita ngeluarin kemaren moya-poya kids gitu. Oh, tapi itu kepegang ya? Maksudnya bisnis? Oh, ga? Yaudah, ga lanjut ya? Tadinya aku mau nanya. Karena kita ga punya timnya, yang ngerjain tuh semua kita berdua. Dari foto, masuk ke marketplace, sampai pengiriman, packing, itu kita semua yang ngerja. Sekarang udah ada. Sekarang ada, tapi orang gudang doang, yang packing sama nyatuk doang, tapi keuangan apa segala macem itu kita sendiri. Oh, jadi emang kayak per bisnis kalian itu di handle-nya tuh treatmentnya beda-beda ya? Misalnya kayak moya-poya gimana, terus ini yang lagi dibangun sama mama juga ada timnya lagi sendiri. Kan ga mungkin kalo semuanya dipegang sendiri juga kita kelimpungan ya. Jadi yang mainnya itu kita udah ada PT-nya, terus udah lengkap lah semuanya gitu. Tapi kalo yang lainnya kayak baju gue, good life, itu apa namanya, gue kerjasama dengan orang lain untuk marketingnya segala macem, keuangannya dipegang sama orang lain. Oke. Karena kalo... Visa? Itu kayak masih sendiri gitu, kayak cuma bisnis rumahan, apa seneng ini itu, ya gitu-gitu sih. Oh, jadi masih ngerjain semuanya sendiri? Enggak, bukan sayang jahit juga, bukan jahit. Oh, kiranya dijahit sendiri? Bikin pola sendiri. Bikin pola sendiri. Bikin pola sendiri, motong kain sendiri. Pola sendiri. Pola sendiri, ribang, apa-apa diurus nih. Repot amat. Semua les di daftar. Ini juga punya. Usaha daging. Iya, aku liat di Instagram. Kok belum sama? Enggak boleh kirim juga ya? Iya, ke rumah ya. Gak boleh kirim juga ya? Kita ngirimnya udah 3 tahun yang lalu lho. Serius ya, aku nggak nyampe-nyampe, dagingnya udah busuk 3 tahun yang lalu. Rumah kita jauh, bukan jauh pak, kita pindah-pindah kan? Iya pak. Oh, sorry. Ini ke rumah yang moti itu. Nanti tenang-tenang, ada momen nanti kita akan mendekat ke rumah bapak, tenang. Oh, jadi kirimnya sendiri aja nih ke rumah saya. Iya, nanti saya mampir. Iya, tapi itu. Ini siapa sebenernya di sini? Itu sebenernya punya adiknya Viza sama kakaknya Viza. Jadi di dalam daging itu ada jamu sama perdagingan. Kreatif banget ya? Kreatif banget ya? Agak kontras ya, jamu sama daging. Gak juga. Oh? Jamu itu kan baik. Maksudnya, bahan-bahannya. Jamu buat parinetik. Ya dia. Daging. Bahan-bahannya, bahan-bahannya. Ya. Enggak, dagingnya itu udah disupply setelah direndam pakai jamu. Jadi rasa dagingnya itu bener-bener otentik rempah-rempah. Gini loh. Banyak manfaat dan sehat sekali. Namanya Sehat Herbs. Oh, ya. Sehat Herbs. Sehat Herbs kitchen. Oke. Jadi si Sehat Herbs itu adalah jamu, terus promil-promil gitu. Ya kan? Ya. Terus si dagingnya itu kita pakai rempah-rempah. Jadi sehat juga. Oh. Gitu. Bisa sih. Kayaknya. Ntar ya kan. Nanti aku kirimin alamat teman. Itu terjadi pada saat pandemi loh. Oh iya. Nah itu dia. Ide siapa? Ide kita berdua. Jadi itu bukan punya kita. Itu punya saudaranya Viza. Kita buka cabang di. Di Jakarta. Mereka di Bogor. Kita buka di. Ya Jakarta lah istilahnya. Untuk mencakup Jakarta Selatan. Dan Bintaro dan segala macam gitu. Oke. Yang lain, yang lain. Yang misalnya Kaos tadi atau Klotting. Yang Kaos itu Klotting kan moya-poya tersitus pada saat kita udah nikah. Hamil pertama itu moya-poya tuh. Iya. Nah karena postpone ga ada timnya. Iya. Kita bikin sendiri moya-poya kids akhirnya. Nah terus kalau Goodlife itu emang. Brand gue sendiri gue 2015. 2015. Tapi offline doang. Offline itu ikut event-event aja. Oh. Iya. Dan ga apa namanya ga jual online. Oke. Suatu ketika. Pandemi. Stok masih banyak. Mau ga mau. Ga ada event tuh 2 tahun. Gue jualin di market place 50 ribu balik modal. Alhamdulillah. Terus sekarang jalan lagi. Karena udah ga pandemi kan. Iya. Mulai-mulai bay hair visa ini. Masih jalan terus. Gitu. Cuma ga skala besar. Jadi kayak. Ya. Ngeunterin uang aja di sini terus gitu. Buat kayak. Mengisi hobi. Waktu luang. Sambil nyari investor. Siapa tau. Mau jadi investor kita. Gimana papa? Bisa dipikirkan. Saya tunggu perhaposannya ya. Masih. Kalau ga salah ada skincare juga ya. Skincare kita ga ada. Nah kalo yang. Ya itu. Kita. Itu disebut namanya. Di apa namanya. Oh yang itu. Oh itu. Ternyata kita. Emang kita cocok jadi tim investigasi ya kan. Iya betul. Kayaknya kecuali peluasan juga kan. Tolong di edit ya. Tolong di hapus kan. Ini ada kebenarannya dulu. Oh iya. Pokoknya disitu. Sebagai brand ambasador. Oh. Tapi kalo yang waktu itu. Yang tadi saya sebutkan. Iya. Tau apa kan. Belum. Oh belum. Beda lagi. Oh masih tetep bikin penasaran. Iya iya iya. Gapapa nanti di belakang aku kejer. Gapapa kalau di belakang kejer boleh. Sini jangan ya. Takutnya nanti ada investor masuk gitu. Oh iya takut. Amin 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 amin. Amin amin amin. Pernah ga bertengkar gara-gara pekerjaan. Nah. Nah itu pekerjaan sendiri. Shooting. Bisnis gitu. Kalo bisnis yang kita jalani bareng-bareng ga pernah. Ga pernah kebawa pulang gitu ke rumah. Misalnya kayak masalahnya jadi. Jadi nyampur gitu sama masalah rumah tangga. Jadi kayak. Aku lagi pusing gara-gara tadi tuh. Usah gini-gini gitu. Pekerjaan tidak mengganggu. Hubungan rumah tangga. Tapi. Cerita doang ya. Paling ributnya masalah. Bahannya aja. Bahan, warna. Nah pokoknya masalah disitunya. Bagus yang mana. Dia nanya kan. Menurut gue yang ini. Tapi menurut dia yang ini. Ya utahlah terserah kamu. Aku yang ngerti gitu kan. Iya 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 iya. Sebenernya bukan nanya. Nanya. Perlu konfirmasi aja. Tapi konsultasi ngobrol tentang pekerjaan tuh ga masalah ya. Gak. Gak. Dia. Gue. Misalkan gue ada pekerjaan apa. Gue nanya baiknya gimana. Dia dikasih masukan. Sebaliknya juga kayak gitu. Tapi kalo pekerjaan. Lagi ribet dengan pekerjaan. Terus. Kebawa ke rumah gak? Kalo gue seringnya berantem sih. Kalo masalah kerjaan. Tapi bagian ending atau finalnya doang. Uang. Transfer. Gitu. Oh belum masuk nih gitu. Emang belum di transfer dari sononya. Gak. Aku emang gak kayak gini. Belum beli ini. Belum belajar. Ya gue juga belum di transfer. Gak. Kita gak terlalu begitu. Gak. Iya benar. Benar. Cuman ya. Adah. Sesangkali. Apalagi kan kita kerjanya juga banyak berdua. Iya kan. Iya. Dalam pembuatan konten juga. Kita sering berantem. Pasti. Tapi emang iya gitu kan. Konten Moabaya Herviza nih. Rata-rata gue yang bikinin. Dari video, foto apa segala macem. Bisa aja bayai-bayainnya dia. Jadi kayak misalkan. Yang. Kita makan di luar yuk. Ah. Harus nih. Bridging-nya gitu. Yang bikinin konten dong. Bridging-nya gitu. Bridging-nya gitu. Yang. Kita anak-anak naik MRT nih. Gitu. Ya. Oh iya. Oh iya udah deh gitu. Ini mau kamu MRT. Iya maksudnya ya. Pokoknya gitu lah anak-anak. Anak-anak mau ini nih. Kita jalannya makan kesini. Tempatnya bagus. Ya kan. Pas sampai saat. Pas udah deket nih. Nanti tolongin aku ya bikinin konten. Hmm. Itu selalu. Bridging-nya tuh bagus ya. Oh dan itu udah jadi habit loh. Harus pinter-pinter. Pinter ya. Iya betul. Iya aku sih mendukung Boya Viza. Iya betul. Tapi suaminya mau kan. Mau lah Punya. Eh mana lagi gitu. Kalau sudah kenapa gak dari awal gitu yuk. Apa aku butuh konten nih. Kemana yuk bikin konten gitu. Tapi masih baik-baik ya. Kalau istri saya gak begitu. Tapi kan gak juga. Pas bikinnya sini 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 sini. Oh iya iya. Kalau istri saya lagi. Gimana? Belum ada postingan. Belum ada konten nih gitu kan. Iya belum ada ide. Ya mikirlah. Gak gak. Gak kayak gitu. Wah hebat. Hebat. Aku klarifikasi gak kayak gitu. Iya iya. Gimana? Kan emang dia kan. Kan namanya juga harus dimulengkapi kan. Aku eksekutornya. Dia pemikirnya. Jadi paling kayak. Mas. Mana nih kita belum ada konten lagi. Kan katanya mau naik 2 hari sekali. Iya belum lagi. Ya kok bisa. Emang kan kamu gak bikin dosi. Sama aja maksain. Wah. Dipikir gampang. Ada timnya gitu. Ada timnya. Tapi dia juga membantu berfikir gitu. Jadi ya. Saya sama tim. Ibu kerjanya apa? Eksekutor. Bayangannya kok gede banget ya. Eksekutor dong. Paling gede. Bayangannya banyak ya. Ya kan itu namanya partner saling melengkapi. Bulanan dapet. Ya betul. Bulanan dapet. Iya. Uangku uangmu uangmu uangku. Iya iya kan. Nah itu dia tuh. Ibu-ibu itu kan manajer keuangan kan ya. Ibu Herviza ya betul. Menteri keuangan. Menteri keuangan gitu. Iya tapi kalian tuh masya Allah banget. Kayak anak empat. Terus kelihatannya kayak kalem kayak. Jadi rumah tangga kita kok kayaknya berapa kamu? Iya iya. Iya. Kita kok gini amat gitu hidup kita ya pokoknya. Iya kembalikan barometernya. Barometer keluarga sukses. Iya. Jadi barometer keluarga yang belum sukses. Menuju sukses. Menuju sukses. Ya Allah. Makanya kalau pasangan di luar sana misalnya. Aduh kita kok berantem terus. Tenang masih ada pasangan Kinos Gina yang tiap hari berantem. Tenang. Oke. Tenang. Berdebat untuk hal-hal sepele. Iya. Kadang-kadang karena tidak bersyukur. Tidak menikmati. Aku mah bersyukur. Kamu mungkin kurang. Salah. Ini Wobriji. Pertanyaan. Kagak ngarti ngarti. Ya Allah. Masuk Rizky. Silahkan Rizky Ginos. Mupatahin mulu. Saba Rizky. Masuk. Kita kayaknya nonton TV ya. Iya. Iya. Ini scene berapa ya. Masuk. Insya Allah setelah 10 tahun ya rumah tangga kita. Insya Allah kayak kalian. Ya kalau luarnya aja ya. Luarnya aja. Luarnya aja. Luarnya aja yang kalem. Dalam. Iya maksudnya kayak gitu dah. Bingung. Maksudnya kalau misalkan mau ngikuti perjalanan kita. Iya. Kita ngobrol di belakang aja ya nanti. Oh baik. Oke. Silahkan masuk ke pertanyaan Bapak Rizky. Jadi gimana caranya Loki sama Hafiza mensyukurin inikmat semua yang udah dimiliki. Tadi anak empat cakep-cakep lucu-lucu cantik-cantik. Wow. Karir juga. Alhamdulillah jalannya lancar. Bisnis sukses. Keluarga romantis, harmonis. Menikmatinya biasanya dipakai apa nih? Jalan-jalan kah? Atau? Kalau untuk bersyukurnya gue belajarnya dari Fiza. Contoh? Ngapain? Sedekah mungkin? Aku belum pernah lu digituin sama suapnya. Sumpah. Lu kenapa sih pak? Kenapa? Udah episode ini ya dari awal sampai akhir. Kenapa udah gini lu? Ini kan udah aku bilangnya kayak keluar depannya. Mungkin dari episode ini kita bisa belajar bahwa kami berdua kenapa bisa menikah ya? Gak ada kecocokan di antara kami berdua ternyata. Gak ada kecocokan di antara kami berdua ternyata. Gak ada kan? Kenapa nyami berdua? Aku jarang dipuji-puji begitu sih. Tapi memang aku sadar diri. Gak ada yang bisa dipelajari dari diri. Gak ada yang bisa dipelajari dari diri. Gak ada gini. Mungkin karena doa gue. Dulu gue di 20 tahun gue berdoa pengen bandel sampai 25 tahun. Karena gue pengen nikah di umur 26. Oh oke. Dan doanya terkabul. Doanya bertemu sama dia. Satu senetron. Wah cocok nih. Gitu. Kenapa? Dia bisa membantu gue untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Dan doanya dikabulin gitu. Pada saat menikah dia yang lebih banyak ngasih pelajaran ke gue. Jadi bandelnya udah selesai. Kayaknya belum ya. Abis lo diem sih. Ditanya begitu diem. Abis lo diem sih. Abis lo diem sih. Bukan. Jadi tandanya udah selesai. Bukannya kayak. Diem. Iya kan. Kayak dalau hari. Ya enggak juga sih. Bukan. Kan menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Iya iya. Enggak sempurna tapi lebih baik. Baik proses. Baik proses. Juga kan di awal-awal tahun menikah juga kan. Enggak selancar yang kita perkirakan. Enggak langsung jadi lebih baik langsung gitu kan. Oke oke. Kan dulu kan gue nge-DJ gitu kan. Salah satu persyaratannya dari dia juga. Berhenti dulu. Ya berhenti. Itu kan jadi lebih baik gitu loh. Oh. Nah terus step 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 step. Nah makanya belajar bersyukurnya sama dia. Mau tau gimana ceritanya? Gimana? Tanya sama ibu. Nah makanya. Jawaan gitu dong. Aduh beda acara. Gak salah. Orang berubah itu tapi menurut gue yang bener menilai orang itu pasti adalah orang lain. Nah. Apa yang berubah dari Ricky dan lu iya kan. Oh iya ini orang udah berubah. Ya dari sepuluh kan jauh banget. Selain DJ. Selain DJ. Selain DJ. Selain DJ. Ya tapi kalo yang DJ itu emang aku tuh selalu kasih alesannya. Kenapa sih aku ngelarang? Karena itu malem banget. Iya. Kamu pulangnya pagi. Terus disitu. Ya ikut dong makanya gitu kan. Ya salah. Ya solusi sih sebenernya. Terus kayak apa. Apa. Banyak hal-hal yang kurang baik disana yang akan terjadi sama kamu. Ya. Kamu public figure bla bla bla. Aku kasih alesannya udah gitu. Kita udah buat keluarga. Udah punya anak. Nanti gimana nih kalo ada apa-apa sama kamu udah bla bla bla. Itu aku selalu kasih alesannya gak ngelarang-larang. Karena apa tuh enggak gitu. Terus. Yang aku liat perubahannya itu semakin hari ya. Semakin dewasa. Semakin belajar. Terus kayak. Justru perubahannya tuh pelan tapi. Pasti. Iya. Pelan tapi. Pelan tapi pasti. Iya pelan. Emang kalo dirasa 10 tahun. Pelan tapi. Keliatan gitu. Keliatan progresnya gitu ya. Progresnya dibanding kayak. Oke berubah langsung. Ini tapi. Abis itu enggak. Istiqomah lah istilahnya enggak. 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 Enggak continue gitu kan. Mendingan yang kayak. Ya udah. Pelan pelan pelan. Sekarang sih udah kayak. Tau prioritasnya apa. Udah tau. Terus mentingin keluarga nomer satu. Yang gitu. Terus. Oh dulu mentingin diri sendiri. Iya dong. Bola harga mati. Gitu. Bola harga mati. Bola harga mati. Gak boleh diganggu aja. Gak boleh. Bola harga mati sampai sekarang sih. Oh masih ya. Masih. Tapi ibu sudah. Ya udahlah lah. Udah kompromit hal itu ya. Yang di transferan masuk ya. Iya itu. Paling penting sih. Kalau mau adem ayem ya kan. Abdul bisa lebih adem ayem lagi. Kalau kita melakukan sebuah permainan. Ada satu permainan. Tapi sebelum main kita minum dulu gimana. Kenapa aku nyanyi mulu ya dari tadi ya mas. Bingung aku juga. Mau jadi penyanyi. Pengen. Siap-siap tarik nafas kita minum dulu gimana. Oke. Udah siapin permainannya. Udah. Kita minum dulu aja gimana. Silahkan. Iya iya iya. Kita punya minuman air putih doang ya. Jadi gak usah berharap lebih ya. Enggak penting sebenarnya isi minumannya apa. Yang penting. Yang penting gelasnya satu suara. Enggak. Yang penting minumnya harus begini nih. Minumnya. 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 Harus kelihatan. Jadi minumnya harus begini itu. Nah itu dia. Eh bagus deh gelasnya beli dimana. Hah. Itu pertanyaannya. Besok kita undang lagi ya. Hahaha. Oke. Jadi kita punya permainan. Ini permainannya siapa yang paling. Ya. Oke. Sederhana aja. Alang ini nih. Itu berpaling. Itu berpaling. Ih lucu ya Bapak ya. Ampun. Gemes deh. Iya 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 iya. Oke. Kita mulai ya. Pokoknya siapa yang paling. Jawabnya gimana masing-masing atau? Nah itu dia. Aku udah punya ide nih. Untuk. Apa namanya. Perpainannya. Ya coba kamu pikirin gimana eksekusinya. Kamu kan ide nya. Apakah mereka tunjuk tangan. Atau gimana gimana baiknya kira-kira. Gak di rumah gak tempat kerja ya. Tetap harus mikir juga saya. Oke. Pokoknya nanti tinggal tunjuk-tunjukkan aja. Misalnya. Siapa yang paling bawel. Ya kalau misalnya ngerasa. Ya tunjuk diri sendiri aja. Ke. Pasangan masing-masing kan. Iya masing sih. Iya masing tunjuk saya. Iya masing tunjuk saya. Iya masing tunjuk saya. Oke. Ya. Ibu yang mau nanya. Silahkan. Ibu yang pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Siap? Belum Bapak. Ngetes. Belum. Oh iya. Ini ibaratnya kan. Ibu juga ini kan dosen ya. Harus detail dong. Aku merasa eh mahasiswanya terus aku gak bisa jawab gitu. Ya Allah gue jawab apa ya. Kasih rumus. Kasih rumus. Oke. Oke. Begitu pokoknya. Iya. Iya. Pertanyaan pertama. Siapa yang paling hobi makan? Makan. Iya betul. Iya. Iya. Kita ganti aja perbedaannya gimana boleh gak sih? Ini boleh dikasih alasannya gak sih? Boleh boleh. Siapa yang paling? Aku ya udah. Aku ya udah. Bukan banyak. Bukan banyak. Doyan makan. Ini makan itu makan ini makan. Oh ngemil. Tapi secimit-cimit gitu. Kan pertanyaannya siapa yang doyan makan? Iya. Kalo gue makannya banyak. Bukan doyan. Oke. Makan pada saat makan doang. Contoh ya. Pertanyaan pertama aku tadi salah ya. Iya iya. Terlalu ambigu ya. Mungkin maksudnya paling doyan makan tuh gini. Siapa yang paling suka gak sih? Yang. Ini makan sini nih. Kapan-kapan. Yang ini enak nih. Tempat baru nih Yang. Siapa yang suka. Sebenernya dua-duanya. Tapi lebih banyak dia. Oh lebih banyak. Oh oke. Alhamdulillah. Kalo gue tinggal dibalikin aja. Terserah. Ah gitu. Terserah tuh seterah kamu. Biasanya gini. Nah gitu. Biasanya gitu. Aku. Kalo aku lebih ke. Kita gimana ya mas ya? Kamu. Kalian tuh berumah tangga gak sih sebenernya? Iya sih kayaknya. Pertanyaannya cukup menohok hati ya. Iya sih. Pertanyaan kedua. Oke. Siapa yang paling ribet? Aku. Ribetnya gimana sih? Ribet. Contoh contoh. Apa ya? Takut masalah. Takut ntar pulang di sini berantem. Aku tuh orangnya ini. Apa? Anehnya tuh. Orangnya tuh permenit gitu. Gak usah ditekan-tekan dong ya. Pokoknya jangan sampe bocor banget nih ya. Dipis-dipis aja kalo kesil. Jangan dibakar semua. Ada daiker gak? Tapi emang. Emang Fiza ngerasa gue emang ada perfeksionis atau gimana? Iya kayak misalkan nih. Oke anak-anak berangkat jam 7. Eh sekolah jam 7. Berarti harus berangkat jam 6. Jangan sampe jam 6 lewat 15. Karena jam segini udah gitu. Permenit. Oh pak. Iya. Padahal gue yang santai. Iya. Tadi gak nyampe. Kata gue tau. Iya. Tapi dia yang merusak suasana jadinya. Karena mungkin worry kali ya khawatir. Maksudnya gak marah gak apa gitu ya. Tapi kayak tegang aja gitu. Karena kayak 6.15 harus keluar rumah. Jadi kayak 6.15 di dalam rumah tuh kayak huru hara gitu. Oh. Aduh mesin-mesin itu udah masuk mobil nih 6.15 gitu. Begitu. Baru. Baru jam 6.10 ya gitu. Eh bangun udah setengah 7. Iya. Kan kita kaget ya. Tapi karena sering gitu. Jadinya iya. Iya. Karena tau itu pasti bukan jauh setengah 7. Iya iya iya. Kalau gue berusia 6.15 harus berangkat nih. 6.16 itu udah sampe di mobil. Mobil udah di starter nih. 6.17 itu harus berangkat di mobil. Harus udah keluar pagar. Gitu gini. Iya ribet gitu. Pas keluar pagar lupa. Hai libur hari minggu. Iya. Iya soalnya banget. Lebih begitulah. Nul bangun Nul. Katanya berangkat pagi. Iya tunggu sebentar. 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 Kita udah siap. Iya kayak gitu. Iya. Begitu jam 8. Dia udah siap langsung. Yuk ah. Kita lagi terlambat. Nih tadi gue udah siap. Itu bisa jadi konten tuh. Belum ada kan. Iya. Oke. Berikutnya. Siapa yang paling berantakan? Serius lo berantakan. Gak berantakan sih. Maksudnya kayak. Karena gue berharap. Bukan berantakan sengaja. Pengen berantakan. Karena gue tau. Bagaimana seorang istri tuh. Sayang sama suaminya. Membantu suaminya. Membereskan semuanya. Wah. Tapi jawabannya suaranya gemetar. Takut calang. Takut calang. Takut calang. Baik-baik diperes lagi. Tapi emang bener ya. Tapi emang bener ya. Visa. Berantakan. Berantakan ini gak berantakan parah sih. Untuk ukuran laki-laki ya. Misalnya apa. Ya gitu nah. Orang anduk di. Oh. Standar lah ya. Berantakan. Ngambil baju di lemari berantakan gak? Paling atas gue ngambil ya. Jadi pake gitu aja. Oh pake gitu terus dong. Yang paling atas itu. Oh gitu. Alhamdulillah gak ribet. Oke. Ribet-ribet wajar ya. Aku gak berantakan kan mas ya. Enggak. Tapi. Enggak sih. Enggak ya. Daripada yang terpanjang. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling galak? Akulah. Enggak keliatan. Iya ya. Padahal bersah aja keliatannya gitu. Enggak. Nanti saya video call. Enggak lagi marah. Enggak. Enggak. Jarang marah tapi sekalian marah tuh berarti emang udah parah nih gitu. Tapi kan tadi kalau marah tipikal yang diem Viza. Marahnya kemana dulu. Iya tergantung. Tergantung apa. Gitu. Biasanya kalian punya parah gak? Kalau masalah besar. Iya. Dia pasti diem. Tapi kalau masalah biasa. Omel. Langsung. Karena itu bener-bener yang harus di fix. Dibenarkan hari itu. Dan salahnya hari itu gitu. Iya. Jangan sampai keulang ke semenit kemudian gitu. Oh kan yang per detik. Eh permencikan. Iya. Konsepnya. Pokoknya jam 6.10 salah. Iya. Jam 6 lewat 5 lewat jangan salah lagi. Jangan mengulangi kesalahan di lain waktu. Kalau ini tuh di menit berikutnya. Di menit berikutnya. Jangan salah lagi. Jangan lulusin 4 anak bu. Iya sih. Di rumah saya, saya jarang pasang jam. Oh iya iya. Jamnya tuh kecil di beja. Kecil gitu. Itu aja kecil. Dicepetin lagi ya. Terus dia tau. Dia tau ya. Yang ini jauh dicepetin ya. Iya. Dia tau. Ya ibu nyipetinnya 20 menit. Gimana gak tau. Iya. Beda dong sama punya saya gitu. Nyipetinnya 5 menit. 4 menit kan gak berasa. Iya. Benerah 10-15 menit. Yang tuh emang. Oh gak ini dicepetin. Iya. Percepetan banget. Mohon maaf menurut saya. Kalau 15 menit berasa banget. Masukin anak 4 ke mobil aja tuh bisa 10 menit loh. Iya sih. Pakai sepatunya. Tiba-tiba mama mau pipis. Aduh. Iya sih aku kebayang sih. Bener-bener. Tiba-tiba. Tapi ya emang gitu Pak. Perbedaannya gue sama dia. Kalau misalkan dia punya acara nih. Misalkan ada kegiatan apa. Itu tuh harus on time. Harus cepet-cepet. Dari persiapan apa segala macem gitu kan. Terus dia ayo dong, ayo dong gitu. Nah tapi kalau gue, gue gak gitu. Gak yang ayo dong cepetan. Kalau cepetan dia aja balik omel ya. Iya sama banget. Kenapa kita sama ya Ki. Kamu ada konfirmasi. Kenapa begitu ya semua perempuan ya. Tapi ya kamu dengan satu suara ini. Karena akhirnya wanita-wanita bersatu suaranya. Pria-pria merokok satu suaranya. Ya kalau aku ngurusin empat anak. Kayak Mas Riki cuman. Menit mandi pake baju. Selesai. Aku mandiin empat anak apa segala. Terus bagiran aku mandi. Cepetan dong yang. Kan tadi mandiin empat anak. Maksudnya kita bisa gini ya. Kenapa kamu gak bangunnya lebih awal gitu kan. Bisa juga. Ya bener-bener. Tapi dibalikin. Kamu gak bantuin gitu kan. Iya iya iya. Tapi itu bener loh. Bener loh. Kalau dia ada acara. Ayo Mas. Ntar ini orangnya gak mau ini loh. Misalnya kemaranya kayak syuting gitu. Gue syuting jadi bintang tamu dia gitu. Dia Whatsappin dulu. Mas jangan telat. Si ini orangnya. Ini loh. Apa. On time. Tapi giliran. Gue ngajakin badminton gitu kan. Harus banget aku ikut nih. Udah last minute nih. Gak bisa nih sholat dulu. Kan disana udah mau sholat. Udah ya terserah. Kalo lu disana mau sholat dulu terserah. Yang penting kita berangkat cepetan. Tapi. Itu kan kalo satu-satu ya. Apa versi gue versi dia gitu. Tapi kalo kita berdua punya. Satu janji atau apa. Kita pasti telat. Ya itu kita pun. Dan aku. Kalau gak penting-penting banget ya. Ya santai gitu. Tapi kalo misalkan kayak kerjaan apa. Kan nyangkul banyak orang. Ya kalo kayak tadi ini. Kerjaan ini ya. On time. Nah tapi kalo misalkan kayak masih. Keluarga apa segala macem. Udah pasti telat. Aku juga gak setegang gitu juga. Gak per menit juga. Kalo acara yang. Oh kalo acara yang penting-penting amat. Kalian satu suara. Ya kita datang telat deh gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu juga. Kita berusaha tidak telat. Tapi. Tapi telat. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Nih. Jadinya jam 12. Kita siap-siap dari jam 10 udah siap gitu. Pak anak 4 pak. Berangkat jam 11. Siapin. Nyiapin anaknya bareng-bareng. Ya kan. Ngingetinnya bareng-bareng. Segala macem bareng-bareng deh semuanya. Tapi telat gitu. Gitu. Tapi gilartinya sendiri-sendiri gak telat. Iya. Karena gak sendiri. Nyiapin 4 anak kan. Ya tadi Ibu Fijal alasannya. Pak. Anaknya 4 pak. Tapi dia pengen nambah anak lagi. Gimana sih. Iya. Ya berarti jam di rumah. Itu mungkin dicatatannya. Satu jam. Alangnya satu hari. Satu hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya. Mas. Sholat apa? Sholat subuh. Masih jam 3. Iya juga ya. Kan Ibu tadi yang nyepetin. Nyepetinnya 2 jam. Kita nambah anak itu bukan karena. Apa namanya. Karena ribet. Apa? Karena ribet. Nambah mau makin ribet enggak. Karena kita pengen suasana baru lagi. Oh. Pengalaman-pengalaman baru lagi yang kita belum dapetin. Itu yang salah. Iya. Tapi kan kemarin udah ribet. Iya kita pengen suasana. Lebih ribet. Hahaha. Kalau ada yang sulit buat apa yang mudah gitu ya. Hahaha. Kalian keren konsepnya loh. Satu lagi. Belum di pertanyaan ini. Siapa yang paling cemburuan? Hmm. Akulah. Perempuan biasa. Emang kamu tapi enggak ya? Enggak. Enggak peduli sama sekali. Kamu yang cembur ya. Iya kalau gue posesif. Kenapa sih? Alasannya kenapa? Siapa posesif? Aku jadi kita ini aja. Hahaha. Ih salah dari tadi mereka. Tapi gue dari dulu pacaran. Emang posesif. Cemburuan. Parah tapi dia posesifnya. Kalau dia enggak peduli gitu ya. Enggak. Mau jalan sama siapa ini enggak peduli. Dia kadang ini siapa ya gitu ya. Kalau kita konsepnya bagi hasil. Hahaha. Tapi kalau Fiza cemburuannya itu bukan terhadap wanita. Terhadap waktunya. Oh. Bola lagi gitu. Biasa. Bola lagi. Salah lagi bola. Jadi sebenarnya ibu tadi katanya udah komprong ya sama bola. Enggak itu bercanda. Oh berarti enggak tentunya. Hahaha. Tapi toil-toil. Enggak. Enggak maksudnya bukan terhadap sosok apa gitu. Tapi waktunya. Kenapa bisa. Misalkan main gitu. Iya. Padahal kan bisa sama keluarga gitu loh. Oh. Misalkan ada waktu yang harusnya sehari ini sama keluarga. Tapi gue pilih. Abis main sama anak-anak. Terus main sama teman-teman. Iya. Yang kayak gitu-gitu aja sih. Oh. Masih positif. Kalau kamu beda. Tau apa. Aku doyan ditidur doang. Masih aja diposes sipit ya. Iya bener. Enggak pernah lah. Gue kerja kemana. Jalan sama siapa. Enggak pernah nanya-nanya. Aku nanya kayak. Eh kamu makan malam gak di rumah? Kalau enggak mau aku angkat. Gitu. Angkat jadi. Maksudnya makanan kita angkat. Masukin belukas gitu. Kita beresin. Gitu doang sih. Gak pernah nanyain dimana. Lagi apa gak pernah. Karena udah dipasang sip. Sudah dipasang. Iya. Pantesan gue bangun diri sini sakit. Dia penggel-penggel gitu. Wanda sip. Aku punya ruangan. Iya ternyata. Ternyata. Sangat ruangan. Jangan-jangan gue ini sakit pinggul. Ada sipnya ya. Wanda sipnya. Aduh. Aduh. Bisa mah bikin kita pikir adanya jadi kesadok kemarin ya kan. Jadi pengen masang sip ya. Tapi Ricky pernah marah gak sih? Ngamuk gitu. Pernalah. Pernah marah. Tapi gak pernah marah triak-triak aku kan. Engga kalau marah. Maksudnya marah. Marahnya Ricky yang gimana? Sama anak-anak. Kayak misalkan anak-anak beraktor. Sama lu gak pernah marah. Dia juga kalau sama anak-anak sama. Iya sama. Itu pun naik darah. Sama pasangan, sama pasangan. Marahnya gimana? Kalau gak dia sama aku gak pernah marah. Maksudnya gak pernah marah yang nada tinggi. Gak pernah. Nada tinggi yang kamu tuh gitu gak. Gak merasa sama sekali. Jadi kalau marah ngapain dia? Dia terus ngomong diem neneh neneh gitu. Tidur. Oh ngereneng aja gitu. Gereneng doang. Terus ya mendingan kayak ya udah diemin dulu dia tidur apa segalanya gitu. Terus gue yang minta maaf. Gimana sih? Gimana sih? Oh lu yang minta maaf. Tadi marah. Oh. Enggak tapi misalnya Viza yang salah lu gak pernah marah? Marah. Viza salah ya marah. Tuh kenapa tetep lu yang minta maaf? Iya. Lah gimana sih? Kok gitu? Ya karena udah marah-marah. Tapi gue maafin dia. Jadi gue maafin. Ya maafin. Maafin juga ya aku marah-marah. Padahal sebenernya ini gak minta maaf loh. Tapi lu maafin ya. Kayak. Enggak aku belum minta maaf. Gak usah. Tapi gapapa aku tetep maafin gitu. Gak usah aku belum minta maaf. Karena gue versi orang yang gak pengen masalah itu berlarut gitu. Kalo bisa selesai pada saat itu juga gitu. Jadi lebih baik gue yang minta maaf gitu. Hmm. Karena udah marah. Ngerti gak sih? Iya iya iya. Daripada gue dia minta dia. Kok gak minta maaf? Kayaknya mereka gak ngerti konsep gue. Tapi kayak kalo. Tadi kan nangkep ya Viza kayak orangnya kayak gue pengen tenang dulu. Ganggu juga sih. Kayak bisa gak gue tenang dulu dong? Iya iya iya. Gue masih emosi. Gitu kan kayak gitu ya Viza ya? Iya iya iya. Itu kalo Viza yang marah. Iya. Kalo misalkan gue yang marah ke Viza. Gue juga pengen selesai saat itu juga. Oh. Tapi kalo Vizanya gak tau dia salah apa? Lo kasih tau gak? Ya gak dimarahin dong. Engga maksudnya. Dia salah. Tapi dia gak sadar gitu. Masih selalu mau banget. Lo kasih tau gak? Kamu tuh tadi gini 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 gitu. Iya mau banget. Ya pasti lah. Kamu gini gini gini. Salah aku apa? Gak tau. Gak mungkin. Karena dulu waktu gue pacaran. Gue sering marah sama dia. Tapi dia gak tau dia salah apa. Sedangkan gue gak mau bilang. Kok dia lebih kaya cewek ya? Iya. Kenapa emang cewek ya? Iya. Engga. 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 Iya, makanya tolong diingetin kalau aku ada salah. Tapi begitu dikasih tuh, ya masa sih maskenya nggak gitu. Nggak mau terima salah. Aduh. Ih, happy ya? Tapi ya gitu ya, kalau laki-laki berbuat salah, minta maafnya susah ya kan? Tapi kalau cewek yang berbuat salah, langsung minta maaf, kita mah iya-iya aja. Iya, betul. Tapi lucunya rumah tangga tuh gitu ya, misalnya tadi kita lihat aku kayak gini, samanya kayak kinos gitu. Berarti kan rumah tangga tuh saling melengkapi. Coba kalau dua-duanya tegang kayak aku kayak ginos kan? Iya, kok lagi. Dua-duanya kayak ginos, rumah, dan berarti anak-anak nggak sekolah. Betul, betul. Ya kan emang berarti emang Allah kekwiraan aku, itu. Tapi bisa emang mau minta maaf dulu, kalau mah gue cari gitu, terus berantem, eehh. Oh emang nggak ada kata-kata maaf. Oh emang, oh ya berarti emang harus gue minta maaf. Iya, ya alaman paling beratnya juga belum ada. Nggak ada, alaman terakhir, sekian, ah berarti emang nggak ada kata maaf. Apa percetakan lagi di revisi? Ternyata gitu ya, banyak banget pembelajaran yang kita dapetin. Tapi itu kan nggak terjadi di tahun pertama, tahun kedua. Nah itu udah kesini-sini belajar. Iya. Emang kudu belajar, kayak misalnya sekarang kalau kamu marah-marah, aku udah bisa mendengarkan, bisa saling ngobrol. Dulu waktu awal-awal misalnya dia marah-marah, sampai udah marahnya kayak gimana aku ketiduran. Ya kan jadi kayak belajar baik proses ya kan. Waktu awal-awal nikah gitu, gue ngomel-ngomel. Ngomel bener-bener teriak-teriak kali. Ngomel-ngomel-ngomel. Tapi kan hadep-hadepan di kasur, eh balik-balik kan gitu kan. Pas gue noleh, acer tidur. Itu lebih kesel nih masih. Terus kasur ada di pan itu kan agak, agak papan lah gitu. Gue tanyuk beneran, terus jatuh meruluk dia. Apaan nih, bodoh apaan? Aku ketemu ngomel-ngomel lah apa ini aja. Jadi aku ntar dia mana apa. Beneran sampe bolong tuh. Dia meruluk, apaan nih mas? Awal gue. Tapi ya gue juga pernah sih dulu kesel gitu kan. Terus gue pukul bantal kalau nggak lemari gitu. Tapi dia ngasuk ngomong. Aku nggak suka ya kalau misalnya marah-marah bentak sama mukul-mukul gitu. Terus abis itu nggak pernah lagi. Itu kan awal-awal nikah kan belajar. Karena gue tau semakin gue lakuin pasti dia semakin marah kan. Semakin susah lagi bayi-bayinya. Iya bener-bener. Dia waktu itu nggak bilang gitu sih. Tapi gue nggak pernah nonjok lagi gitu kan. Karena gue sadar buang tenaga dan buang waktu sakit sendiri. Dia cuma, apaan nih mas? Daripada kayak apaan tuh? Nanti bang gajah. Nanti bang gajah biar gaya kan? Jual dadah. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Luar biasa banget. Bisa Bapak Ricky Harun banyak banget pelajaran yang bisa kita petik. Intinya kan apapun permasalahan dalam rumah tangga. Mau itu bahagia, mau itu masalah. Kayak kita tetep harus kayak satu tujuan, satu suara gitu. Karena kuncinya adalah komunikasi. Bantu dong. Aku kan lintu nih. Dalam hati gue. Iya kan? Seumur-umur gue nih, kali ini baru kali ini dia bikin konklusi. Eh. Gue masih nunggu ini. Nunggu nih tadi. Apa nih? Gue masih kesimpulan. Iya, gue lagi nunggu yang kelanjutnya terus gimana? Tidak tau. Jangan lupa. Keren banget istri gue bisa kesimpulan gitu kan. Dipotong. Iya, intinya tadi harus komunikasi. Iya. Terus apalagi tadi toleransi. Kebersamaan. Terus apalagi mau mengakui kesalahan, introspeksi, dan lain-lain. Betul. Gitu. Keribetan masalah anak itu bukan jadi penghalang untuk punya anak banyak, atau mungkin punya bisnis di dalam keluarga. Tapi semuanya itu balik lagi. Manajemen waktu. Manajemen. Timur. Kebarat. Kebarat. Padahal gue gak kesitu. Kebarat. Kita gak jadi tutup-tutupin. Oh gini. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Pokoknya yang bagus diambil. Yang gak bagus, jangan diambil. Gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan sukses terus buat keluarga yang. Moya Poya. Amin. Salam buat anak-anak. Salam buat anak-anak. Semoga sudah terwujud. Impiannya tambah lagi. Iya amin. Doain ya. Anak kelima kembang. Betul amin. Cewek cowok. Amin. Cewek cowok. Namanya ada yaknya juga ya. Iya. Iya. Saya gak closing-closing nih Pak. Pokoknya tetap menjadi inspirasi untuk keluarga-keluarga. Insyaallah. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih juga. Jangan lupa dikirimin produknya ke rumah kami ya. Siap. Siap. Langsung aja. Rizky Kinos pamit, Nikta Gina pamit, Riki Harun dan juga Herviza pamit. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Satu Suara. Keluarga Indonesia. Satu Suara Untuk Jadi Lebih Baik. Bersama XL Axiata. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax